Kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Mauk, Kabupaten Tagerang, semakin meluas. Kepulauan asap juga masih terlihat di TPA Sari Bukti, Kecapatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang sudah dua pekan terbakar. Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Jatiwaringin Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, hingga kini belum padam. Kepulauan asap yang masih membubung tinggi di puncak gunungan sampah membuat jarak pandang mata terbatas. Bahkan titik api yang semula hanya ada di bagian barat, kini meluas dan hampir menyeluruh. Bukan hanya berdampak pada pekerja kebersihan di TPA Jatiwaringin, asap pekat juga mulai berdampak terhadap kesehatan warga yang tinggal berdekatan dengan TPA. Sementara itu kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir Sari Bukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat hingga kini belum juga sepenuhnya padam. Meskipun kebakaran telah berlangsung selama dua pekan, namun asap pekat masih terlihat di zona satu dan zona dua. Petugas gabungan masih terus berupaya melakukan pemadaman baik jalur darat maupun lewat udara dengan metode Water Bombing Helikopter BNPB. Kebakaran hutan dan lahan vegetasi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur hingga Jumat siang belum berhasil dipadamkan, bahkan justru semakin meluas. Diperkirakan lebih dari 50 hektare hutan dan lahan yang terbakar. Awalnya titik api kebakaran terpantau di Blok Jemplang, perbatasan Lumajang Malang. Kobaran api terus meluas ke Blok Bantengan Desa Ranupani, Blok Jantur Desa Argosari hingga Kaldera sekitar Gunung Bromo di Probolinggo. Tim TV One mengabarkan.